selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari jumat hari jumat di magam keramat saya sama teman saya itu basir yang mereka dapat 3 ekor trotolan semua nah ini saya rawat 1 bosku nah yang 2 ekor saya kasihkan ke teman saya saya pilih 1 ekor yang saya rasa bagus makanya saya rawat dan udah bunyi bosku ya seperti yang teman teman lihat di cuplikan awal video tadi ini burunya ya kalau sampai sekarang saya rawat ya jumat sampai ini hari sabtu ya berarti 8 hari 8 hari ini bosku saya rawat ya udah bunyi bunyi walaupun burunya giras ya bunyinya masih malu-malu di tempat sepi ya belum berani bunyi di keramean tapi udah bunyi bosku udah bunyi kita ambil dulu burunya kita cerita kita bahas bersama bosku oke nah ini burunya bosku ya burung soko trotolan yang saya dapat micap dari magam keramat kiras banget ya masih kiras seperti jatempurus ya bosku ya namanya buru bahan ya penting kan bunyi ya penting bunyi walaupun masih kiras dan bunyinya masih malu-malu tempat sepi bosku ya mana ada juga burung dari bahan dirawat beberapa hari udah gacor bisa dicetrakin disiul-siul bunyi leper yang gak ada ya yang penting bunyi aja gitulah ya walaupun masih tempat sepi ya seperti itu bosku ya karena gak tak jinakin memang kalau saya rawat burung soko ya saya fokus untuk bikin cepat bunyi nah gitu aja taruh sini ya nah hari ini kita bahas yang tadi ya sambil ngopi biar sadu sambil temani bang surya jadi gini bosku semalam yang saya serta komunitas itu saya itu dapet WA dari temen gitu loh tepat WA dari temen screenshotan di channel sebelah yang bunyinya gini mana ya oh ini nah ini bosku ya jadi saya masih simpen ya screenshotan di salah satu videonya yang nyinggol-nyinggol saya yang ngebahas saya jadi di videonya itu orangnya kan ngebahas doping dan dia bilang bahwasannya burung sogon dari bahan walaupun di doping itu gak mempan yang gak ngaruh gak akan gacor kecuali untuk burung sogon yang udah rawatan di doping nah itu baru bisa bunyi dan gacor kalau untuk burung bahan ya hasil pikatan ataupun belingom yok itu gak bakal mempan di doping karena udah banyak yang ngebuktikan dia bilang seperti itu bosku nah ada yang komen komen seperti ini berarti youtuber lo ngom bolang itu bohong ya om burung hasil pikat 2 3 hari di doping langsung gacor nah terus jawab ya om bisa coba sendirilah karena sudah banyak yang praktekan beli sogon bahan di pasar hasilnya ya om bisa tahu sendiri terus jawab lagi sama yang komen tadi ya om buru-buru gacor hidup aja alhamdulillah gitu ya ya seperti itu nah lucunya bosku ya lucunya setelah komen seperti ini ya setelah saya share di tab komunitas itu diedit bosku berapa jam diedit komenannya untung saya masih sempat screenshot diedit lagi nah yang awalnya tadi dia bilang ya om ya omnya bisa coba sendirilah karena sudah banyak yang praktekan beli sogon bahan di pasar hasilnya om bisa tahu sendiri gitu kan terus diedit dieditnya seperti ini bosku oh diedit ya diedit ya kurang tahu sih om karena sudah banyak yang praktekan beli sogon bahan di pasar dibelikan doping tak kunjung gacor diedit telah telah bilang seperti itu diedit bosku nah lucunya lagi ya yang tambah lucunya lagi pagi-pagi tadi ada yang komen di channel saya katanya infonya videonya ini ya videonya yang ada komenan nyenggol-nyenggol saya ini udah gak ada udah dihapus videonya nah itu tambah lucunya lagi bosku ya kenapa kok dihapus gitu padahal saya mah gak ini bosku ya cuek aja gitu gak masalah mau dibilang seperti apa gak masalah kenapa dihapus gitu aja ya temen-temen bisa nilai sendiri lah bisa nilai sendiri nah ini saya mau jelasin aja jelasin aja ya karena ada yang nyenggol-nyenggol saya yaudah kita bahas sekalian kita bahas sekalian masalah burung bahan dirawat beberapa hari udah bunyi kalau gacor sehingga yang penting bunyi gitu bunyi masih malu-malu tempat sepi gak pernah saya bikin konten ini bosku burung sogon ya beberapa hari tarawat langsung gacor bisa di trackin di kuda tangan di siulin ngeleper gak pernah ya paling bunyi ya di tempat sepi ya makanya ketika saya ngerekam burung ya selalu di belakang rumah gak pernah depan rumah soalnya di belakang rumah akan sepi pasti bunyi kalau tempat ramai gak bakal bunyi nah kita ngopi dulu nah jadi ya jadi kalau mas-masnya tadi bilang saya bohong ya ngerawat burung sogon saya rawat beberapa hari udah bunyi ya dan bilangnya burung sogon bahan didoping gak ngefek ini perlu saya perjelar jangan jangan disamakan ya jangan disamakan burung itu dinilai sama rata atau kita anggap sama karena semua burung itu beda-beda beda karakter walaupun satu jenis burung sogon ya tapi itu beda-beda bosku beda karakter gak semua burung sogon itu bagus dan gak semua burung sogon itu jelek dari bahan ya itu tinggal kita milih-milihnya sendiri bosku ya kalau ada yang bilang tadi saya bohong teman-teman bisa gini aja lihat ya setiap kali saya bikin konten tentang rawatan burung sogon ya misalkan burung sogon bahan nih saya rawat beberapa hari udah bunyi teman-teman bisa lihat aja ini bener-bener burung saya dapat dari bahan atau beli udah bunyi karena setiap kali saya ngerawat burung sogon bahan video mikat ada kalau saya dapat dari mikat terus kalau saya dapat burungnya dari ngombyok video ngombyoknya ada burungnya saya pasang ring lagi biasanya dan ringnya itu ada nama saya ada nomornya saya pasang ring video pasang ringnya pun ada itu poinnya itu poinnya terus yang kedua pernah gak teman-teman lihat di setiap konten saya ketika saya bahas burung bahan rawatan burung sogon bahan sampai bunyi pernah gak satu burung saya bikin konten berulang satu burung bahan saya bikin konten berulang pernah gak atau burung yang udah pernah saya bikin konten saya bikin konten lagi pernah gak saya rasa gak pernah bosku karena bagi saya burung yang udah saya update yaudah satu konten satu burung kalau saya mau bahas burung bahan lagi beli lagi ngombyuk lagi atau gak ya mekat lagi video mekat ada video ngombyuk ada itu poinnya yang kedua terus poinnya yang ketiga kalau mas-masnya tadi yang bilang apa tadi burung didoping burung didoping burung bahan didoping gak ngefek ya bilangnya kan gitu burung didoping dari bahan itu gak ngefek kecuali burung yang udah bunyi doping nah itu baru ngefek kalau mas-masnya tadi bilang seperti itu ya tanpa sadar dia itu malah ngomongin dirinya sendiri bosku kenapa orang dia bahas doping kok kan orang dia bahas doping kok dia bilang doping dipakai di burung bahan gak ngefek dia sendiri bahas doping berarti burung yang dipakai buat konten dopingnya itu bukan burung bahan dong ya kan soalnya dia bahas doping dan katanya dipakai di burung bahan gak ngefek ya kan berarti burung yang dirawat bukan burung dari bahan dia beli udah bunyi atau malah udah gasor ya dibikin konten setelahnya rajikan doping seperti ini seperti ini bukan dari burung bahan kan burung udah jadi udah gacor ya sama aja ya burung kalau udah gacor ya udah bunyi mau diapain aja tetep gacor ya gak sama aja dia ngomongin dirinya sendiri bosku dia bahas dia sendiri bahas doping kalau dia bilang burung bahan di doping gak ngefek berarti burungnya itu bukan dari bahan tapi udah dapat udah beli mungkin ya udah punya atau udah gacor gitu itu poin yang ketiga bosku temen-temen bisa nilai sendiri dan yang lebih ini kenapa anehnya lagi karena saya disenggol-senggol makanya saya disenggol balik yang lebih anehnya lagi dia bahas doping dengan racikan yang berbeda-beda di setiap videonya tapi burungnya itu-itu aja burungnya udah gacor ya itu-itu aja burungnya gak pernah tuh dia ganti burung ya sama aja saya bohong dong burung udah gacor pakanya beda-beda nah kita main logika aja lah jadi temen-temen bisa menilai sendiri sekali lagi temen-temen bisa menilai sendiri lah nah jadi ya lucu banget kalau saya bilang bosku ya lucu kocak kocak ya mas-masnya itu kocak banget ya ngebahas saya nyenggol-nyenggol saya di videonya di kontennya dibahas juga di komen komen ini ya kontennya terus beberapa jam tiba-tiba di edit yang tadinya komennya nyenggol-nyenggol saya jadinya enggak ya enggak nyenggol-nyenggol saya karena udah di edit ya terus lebih kocaknya lagi ya lebih lucunya lagi videonya tiba-tiba dihapus gitu loh seperti yang saya bilang tadi tiba-tiba dihapus saya tahu apa tau taunya itu malahan pagi tadi ya lihat di komen ya ada yang komen di youtube saya ya yang ngasih info bahwasannya videonya udah dihapus yang nyenggol-nyenggol saya dan saya lihat saya cek di apa di channelnya ya ternyata memang udah enggak ada bosku beneran dihapus saya enggak tahu kenapa kok tiba-tiba dihapus gitu padahal saya sih santai-santai aja orangnya kalau saya enggak disenggol ya saya enggak nyenggol balik gitu ya saya mah santai aja orangnya bosku jadi sekali lagi buat teman-teman jangan disamaratakan lah kita ngerawat burung sogon itu ya jangan disamaratakan ya bilang doping enggak ngefek atau apalah ya kan doping yang ada di pasaran itu kita ditipu atau apa ya kan banyak doping di pasarnya beredar itu hanya untuk membuat kita supaya beli enggak bisa kita ini ngerajik sendiri biar kita enggak ngerajik sendiri ya jangan gitu lah ya kan orang teman-teman mau ngerajik mau apa ya itu bebas terserah teman-teman ya kalau orang yang bikin doping dijual ya biarin aja orang mereka juga bikin doping di asal-asalan kok ya beda kalau kita ngerajik sendiri pasti asal-asalan dosisnya segala macam asal-asalan kalau mereka bikin doping pastinya udah ada takranya udah diuji coba terlebih dahulu jadi lebih aman daripada kita ngerajik sendiri gitu loh ya seperti itu jangan disamaratakan lah ya jangan bilang doping-doping yang di pasaran itu enggak ngefek gini-gini mereka enggak asal-asalan bikin ya bosku nanti kalau yang apa yang dibilang seperti itu terus mereka enggak terima gimana ya kan kalau mereka marah gimana yang punya doping marah gimana ya kan ya jangan bilang seperti itu ya sekali lagi jangan disamaratakan seperti halnya saya ngerawat burung sogon bahan itu loh bosku ya kenapa saya kalau ngerawat burung sogon dari bahan itu selalu mikat pakai burung pikat ya jarang banget saya mikat itu pakai mp3 bosku ya saya selalu pakai burung pikat yang udah gacor ya jarang banget saya pakai mp3 kalau saya pakai mp3 itu biasanya ada temen yang request mikat pakai mp3 nah baru saya bikin konten mikat burung sogon pakai mp3 kalau nggak saya mikat selalu pakai burung pikat nah itu juga ada alasannya bosku ya jangan disamaratakan jangan disamakan ya alasannya apa kalau saya mikat pakai burung pikat pasti ya yang dapet ya yang nempel ke pulut satu burungnya pasti gacor ya yang kedua mentalnya bagus burungnya prospek lah ya gacor prospek makanya dirawat beberapa hari bisa bunyi walaupun masih malu-malu tempat sepi begitu loh ya itu ada alasannya juga ya kenapa saya lebih suka lebih senang mikat pakai burung pikat ya karena dapet bahannya mantul-mantul pasti faktor-faktor apalagi mikatnya dimakam keramat pak lurah yang dolem bosku wah itu malah super-super burung sogonnya bosku ini jangan disamaratakan samanya kita ngombyok burung sogon jangan disamakan orang kita ngombyok juga milih kok ya nggak asal comot nggak asal ambil kita pantau dulu mana yang paling bagus ya di antara burung yang ada di dalam sangkar ombyokan baru kita pilih ya kan kalau misalkan kita rawat burung dari bahan dirawat udah lama pun nggak bunyi-bunyi jangan disalahkan pakannya atau dopingnya lah ya kasarannya seperti itu jangan disalahkan pakannya atau dopingnya ya salahkan orangnya yang ngerawat berarti dia belum inilah istilahnya belum terbiasa ngerawat makanya dia lama ngerawatnya atau lama bikin burung sogonnya gacor ya belum biasa aja ya itu yang pertama yang kedua mungkin bahan yang dia dapat memang kurang bagus atau kurang prospek ya coba mikar sendiri gitu pakai burung pikar pasti dapatnya mantul-mantul bosku ya bagus-bagus ya prospek-prospek faktor-faktor burungnya apalagi dimakan kerama uh super-super ya mungkin mas-masnya perlu diajak mikar gitu ayolah sini kita mikar bareng ya mikar di makam keramat nanti pasti dapatnya burung sogonnya mantul-mantul bosku jadi seperti itu jangan disamaratakan ya sekali lagi jangan disamaratakan kalau saya niat apa bikin konten ngawur bohongin teman-teman teman-teman bisa nilai sendiri aja ya semua burung ya saya rawat dari bahan itu prosesnya dari awal itu ada semua dapet burungnya ada rawatannya ada pakannya ada ya jadi bukan ngasal saya bosku teman-teman bisa lihat aja sendiri dan gak pernah saya bikin konten burung seperti ini tuh saya bikin konten berulang kali itu gak pernah cukup satu konten satu kali ya jadi gitu bosku ya saya aja gak pernah tuh bikin konten burung sogon saya yang udah gacor tak bikin konten gak pernah gak pernah atau apalagi untuk burung sogon yang saya pakai yang gantang itu gak pernah saya bikin konten ya gak pernah walaupun banyak teman-teman yang request untuk rawatan burung sogon dipakai buat gantang ya ini tadi baru bahas burung bahan yaudah segitu banyaknya apalagi ngebahas burung bahan bisa sampai di belom kegantangan tanpa ngumat lagi mungkin ya gak percaya kalau burung ya saya pakai buat gantang itu bener-bener burung dari bahan itu loh ya kan pasti dikiranya kita beli burung udah jadi udah gacor udah jangan di gantangan oh sorry bosku kalau saya ya jelek-jelek gak apa-apa yang penting burung rawatan sendiri ya kan jelek-jelek gak apa-apa standar-standar gak materi gak apa-apa yang penting rawatan sendiri bisa kelopper gacor di gantangan itu ada kepuasan tersendiri bosku bukan burung hasil beli ya jadi seperti itu walaupun banyak juga teman-teman yang minta ini request burung sogon ini ya di gantangan rawatannya seperti apa untuk burung yang saya punya saya gak pernah itu bikin kontennya bosku paling basic-basicnya aja beberapa kali satu-dua kali aja saya bahas di konten ya kalau untuk rawatan secara lengkapnya gak pernah saya bosku ya dan itu pun ada alasannya kenapa ya karena ya beberapa kali saya bilang saya kalau bahas masalah burung sogon di gantangan ilmu saya belum cukup pengalaman saya belum cukup karena saya baru di dunia bergantangan bosku ya daripada saya bahas nanti salah ya kan malah menyesatkan ya teman-teman udah tersesat dengan konten-konten saya tambah menyesatkan lagi tambah tersesat nanti bosku makanya saya gak pernah bahas burung ini rawatan burung sogon dari bahan sampai ke gantangan ilmu saya belum cukup bosku ya masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih ahli dalam dunia bergantangan ya saya gak mau bahas karena saya merasa saya belum mampu ya gitu aja ya ya seperti itu bosku sekali lagi semua dari teman-teman yang bisa menilai sendiri ya bisa nilai sendirilah teman-teman dari apa yang saya omongin nilai sendiri aja kalau saya niat bikin konten ngawur rawatan burung bebehan ya beberapa hari saya rawat udah bunyi saya itu ngerawat burung sogon gak cuman 1 tahun 2 tahun bosku ya bukan saya sombong ya sombong dari 2016 saya udah ngerawat sogon bosku kalau sampai sekarang udah gak terhitung burung sogon yang saya jual bosku ya dari 2016 sampai sekarang 2023 berapa tahun itu dari burung sogon belum rame sampai sekarang rame banget dari di alam masih banyak sekarang udah punah hampir punah dan saya udah lama ngerawat burung sogon bosku kenapa saya ini apa cepet kerawat burung sogon gak bisa bunyi karena udah terbiasa gitu loh bosku bisa karena biasa udah sering saya ngerawat bahan ya karena bakul lho saya penjual lho pengopi ya penjual gitu perubahan saya rawat debu ini saya juga nanti rawat bahan lagi itu bosku ya jadi seperti itu aja lah ya mungkin cukup hari ini ya karena saya disenggol saya disenggol balik ya kalau saya gak disenggol ya saya gak disenggol itu aja malah kontennya dihapus lagi oke ya mungkin itu aja bosku untuk hari ini udah panjang banget ini saya bahas yang kita lanjut-lanjut lagi besok-besok ya tadi saya update burung belan saya ini samping ya sekalian buat contoh terotolan saya dapat mekat 8 hari ini saya rawat dari magam jadi omeka tadi dan jadi teman-teman bisa nilai sendiri bener-bener burung belan apa enggak burungnya giras banget gini kok bunyi masih malu-malu bosku tempat sepi makanya saya kalau ngerekam video di belakang rumah gak pernah depan rumah depan rumah mah gak bunyi ya oke mungkin itu aja bosku ya semoga mencerahkan semoga mencerahkan sekali lagi saya bukan bermaksud menyinggung atau gimana ya ya kalau saya ada kata-kata yang menyinggung ya mohon maaf aja mohon maaf saya hanya meluruskan meluruskan aja seperti itu bosku oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ulang salam sogon mania minum kerating gen dulu saya bosku enak banget ini kerating gen selamat menikmati selamat menikmati